Oke, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini ada Desi dan tiga orang temannya yang sedang di jalan Jadi masih ingat video sebelumnya mungkin berapa ya, mungkin dua bulan tiga bulan lalu begitu yang mana ada tim dari Pencinta Alam ITB yang akan ke Kupang ya untuk melakukan pengabdian masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan air Nah, hari ini tim, kapan Anda ke lapangan? Kita ke lapangannya dari tanggal 9 sampai 9 sampai 17 Agustus Oke, 9 sampai 17 Agustus Disana selama seminggu Perhatikannya Anda naik apa? Pesawat atau apa? Kalau dari Banyu, ya Nah, kami memilih untuk naik kereta Selama dari Surabaya Oke Dan dari Surabaya baru ke LK Jadi untuk diketahui Tim ini berangkat atas Inisiatif sendiri ya Jadi organisasinya ya KMBA Ya, pecinta awamnya ITB Itu Inisiatif dari situ Tidak ada dukungan Sampai hari ini Dana dari siapa pun? Akhirnya dapat dari LK Oke, dari LK Dari ITB ya Baik Bisa tidak dijelaskan Ini saya geser ini Ke dekat papan tulis Ini ada papan tulis whiteboard Nah, jadi bisa tidak Anda Menjelaskan apa yang Anda temukan dan alami di lapangan Bisa dalam bentuk Skema yang bentuknya seperti ini Iya kan Atau skemanya itu Sekuensial seperti ini Kan Bisa Kalau insulasi itu juga kurang Sebisanya Sebisanya Jadi Ini untuk menganalisis Kita juga Menganalisis Silahkan Silahkan Jadi Yang mau kami lakukan itu Sampai susur gua Sebenarnya Susur gua Nah, aspek-aspek Kita juga Ada yang Ada yang Lebih ke kematahan Susur gua ya Kematahan Sama Ini Lebih ke eksplorasi Ya, boleh Silahkan Kata-kata sendiri Oke Dan di eksplorasi ini Kita sekaligus Mematakan Ketak Fotografi Sama dalam Doses aktualasi Itu sendiri Kita kadang juga Perlu aplikasi teknik Namanya Single rope technique Single rope technique Single rope technique Iya Karena Kalau ada Dua yang kami temukan itu Yang kami sesudih Yang bentuknya Kedikal Jadi Untuk Masuknya itu Kita memenuhkan Teknik SMP ini Dan sepak di Kupang Ada satu Yang kita dikasihkan Teknik SMP Seberapa tinggi Sertifal Kalau yang ini Sekitar 17 Oh ya tinggi 17 itu bisa Lima lantai Jadung kurang lebih Masuk pak Suruh masuk Oh ya Terus Terus Soalnya Soalnya Kalau ada Setipas itu Sebenarnya sudah pernah Masuk ke situ Cuma Dulu menggunakan tangga Nah itu Kita suka Hulus Itu juga Pas kita Menggunakan SMP-nya Ini Ada beberapa Wakti yang melihat Seperti yang Seperti yang Seperti yang Seperti yang Seperti yang Seperti yang Duduk di sini Itu dijelaskan Mengenai SMP-nya Seperti yang Seperti ini Dan buat Seperti itu Oke Nah kalau Buat yang Aku Hidrol ini Punya waktu Leluasa Oke Dengerin ini dulu Ini pecinta alam ITB Nyusul gua Nyari air Rada horror Ceritanya Ini Masiswa S2 Tani Geotermal Kalau Dari Hidrol ini Ini kan Memang Memang Dari kita Biasanya Fokusnya Di Kertas Saja Biasanya Terima kasih Terima kasih Kalau Sample apa? Sample lain. Peta itu berarti peta jaringan 2? Betul? Ini sama seperti peta yang kita bikin ketika isolasi, namun ditambahkan keterangan. Peta jaringan 2 ada di sini? Iya. Itu peta peradaan air? Iya. Satu peta sih. Jadi, itu peta jaringan 2. Jaringan 2. Ini peta. Oke, jadi singkat cerita, Anda gambar dulu. Jadi, singkat cerita ini tuh eksplorasi air tanah di daerah media rekahan, fracture media di Batu Gamping. Jadi, gua nya itu sudah ada, betul ya? Ada, sudah ada. Dan itu sudah diketahui penduduk sejak lama. Sudah sejak lama. Ya, nama gua nya? Tama 2 yang kita tunjukkan, kuiti bahan. 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 Jadi, ada tiga. Inlet berarti tiga. Tiga, dua. Di sana yang di kunjungi dan diobservasi oleh tim. Timnya berapa orang ya sih? Timnya ada lima yang sekarang masih aktif dari pencinta alam. Satunya sebenarnya selalu gini. Jadi, total enam ya. Yang perempuan berapa? Yang perempuan lima. Mantap. Jadi, laki-lakinya hanya satu? Ya, empat ya. Oke, laki-lakinya berarti hanya dua. Ya, emang maha. Jadi, laki-lakinya berapa? Satu, satu. Laki-lakinya satu. Bisa ada yang diradukan itu? Enggak, soalnya pas kita SRD ini ada itu warga juga. Oh, oke. Jadi, di sini ada tiga lokasi ya. Tiga lokasi. Oke. Ini. Tujuh kalau kurang. Oke. Nah, berarti tiga lokasi. Nah, Anda menyusur gua itu kurang lebih jarak mendatarnya berapa kilo? Atau berapa meratus meter? Kalau untuk buah-buah ini, sebenarnya emang yang... Aku berbeda banget sama SRK Singita. Karena beda dengan skruturnya gua di Jawa. Kalau yang gua di Jawa, memang memanjang muda kan gitu ya. Dan... Eee... Lebih-lebih seperti gua lah. Kalau yang gua terkadang, sih di uyi bahan-bahan ini masih muda. Jadi, lebih runtuhan yang ada space-nya di bawah seperti chamber gitu. Oke. Jadi, dominan lateral. Lebih tua. Kasnya lebih tua gak? Lebih tua itu lebih ke arah biologi mungkin. Batuannya itu bisa ada efek juga. Iya. Batuan di... Batuan di Jawa itu lebih... Kasnya lebih tua gak? Logikanya lebih tua. Oh ya. Jadi, kalau ini dominan peruntungan. Jadi... Dominan peruntungan. Jadi, buahnya itu seperti baru... Baru... Baru ampres, terus ada ruang gitu. Ah. Ya, akhirnya kan ruangnya itu bisa saja lama. Sama tuanya. Cuma di antara 12. Ya, cuma di antara 12. Oke. Jadi, ini dominan vertikal. Kurang lebih ada kombinasi vertikal juga? Ya. Jadi, walaupun kita menggunakan SMP-nya cuma di satu buah. Di buah-buah ini saja. Cuma lebih di belasian baklihani. Ini bentuknya ada diagonal gitu. Jadi, kita perlu. Oke. Mungkin lebih mudah ya. Oke. Terus di sini. Anda sudah berapa buah di sini? Kalau saya sendiri baru 3. Cuma... Sudah berapa buah yang masuk? Ya. Jadi, itu saja. Jadi, dari tiga itu berair semua ini jawab. Berair. Ya, berair semua. Tiga buah. Dan di sini? Ya, air semua. Oke, berair semua. Dan di sini? Cuma kualitas airnya lebih biasa. Oke. Kualitasnya. Kualitasnya itu apa? Kualitasnya itu apa? Kretor pengaruh ini? Ya, payau. Kalau yang di Kupang, dia kan langsung yang mengalui. Jadi, buat payau. Jadi, buat payau. Yang dua? Yang dua? Yang dua tawar. Tawar. Yang Kupang, payau. Oke. Jadi, biar sudah disambul. Ini sudah menarik. Nah, jadi mungkin nanti Anda logika saya dari sisi eksplorasi buah akan membuat peta buahnya baik secara bird eyes view. Iya kan? Dari atas dan dari penampang. Ada dari atas, ada dari samping. Ya, penampang samping. Dan dari atas itu setiapnya kita akan membuat mass section. Jadi, kita lihat. Bagus. Bagus. Jadi, itu bagus. Yang kedua, Anda akan menambahkan tadi yang mana basah berair, mana yang kering. Ya kan? Kemudian depitnya. Terus Anda ambil sampel air. Nah, Anda ambil sampel air berapa? Sampel air untuk setiap buah 1,5. Gitu. Ya. Itu sudah Anda bawa ke? Ya, ke langkah kualitas air di sini. Jadi, tiga sampel ditulis itu. Yes. Tiga, teman-teman. Ya. Oke. Itu menurut. Ya, gimana ya? Kebetulan depit air tadi Anda dapatkan tadi. Ya, depitnya berapa? Ini sangat-sangat kecil sih. 0,5. Musim kemarau, betul ya? Ya, silahkan. Oke. Jadi, pengukuran observasi di musim kemarau. Sangat kecil itu berapa? Ya. Yang WIH ini 0,03 datang kubik. Kurang. Kurang dari 1 kubik? Aduh. Sorry. 0,03 kubik. Berarti kan kalau diliterkan itu 30 liter. Ya. Ayo. Satuannya gimana? Satuannya liter per detik atau kubik per detik? Kubik. Kubik. Yuk. Coba nanti. Coba nanti Anda cek. Kalau Anda misalnya hasilnya 0,03. Ya. Yang di WIH ini ya. 0,03. Kalau 0,03 ini liter per detik. Artinya kurang dari 1 liter botol aqua per detik. Botol air kemasan per detik. Maka size itu kecil. Tapi kalau 0,03 meter kubik. Jadi kalau orang bilang kubik-kubik itu sebenarnya singkatan dari meter kubik. Nah ini kan kalau dimiterkan itu berarti 30 liter per detik. Sapa? Ya iya. Maka Anda yakin kan satuannya dulu. Benar nggak meter kubik Anda mengkonfirmasinya? Awal dulu. Kan biasa pakai alat yang sudah jelas kolomnya. Tidak. 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 Kita pakai yang... Oh. Kelapung. Kelapung. Tidak. 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 Jadi diegat. Tidak. 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 ya namanya estimulasi kita kan tidak bawa skandalizer maksud saya yang begitu penting adalah pada saya memang konversi Anda 0,0 litre ada konversi ke apa kalau ke litre per detik setuju saya kecil karena tidak nyampe 1 botol air kemasan ke litre sekali ini cek ke mata cek! tidak nyampe 1 litre sementara kalau Anda ke meter kipin apa namanya konversinya maksudnya kalau di litre kan tinggal dikali 1.000 ya 30 litre per detik sekali Anda micot mata ada 30 botol kalau sudah dikut waktu itu pakai meter kipin sudah nanti dipersek lagi ya nah itu berusia oke jadi kesimpulannya adalah bahwa tim itu ke lapangan tanggal 19? 19 17 17 dan kurang lebih seminggu plus seminggu perjalanan jadi mereka seminggu di lapangan mereka awalnya melakukan studi literatur dan menandai ada 3 lokasi kurang lebih awalnya ada berapa yang ada tanda ini? awalnya 3 awalnya bukan yang ini awalnya ada satu lagi namanya dan 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 jumlah detik gua itu memang hanya 3 itu? enggak masih ada lagi oke berapa kurang lebih 10? kalau yang diketahui warna tidak sama sih oke kurang dari 10 ya tapi Anda mengambil sampel 3 nah kenapa Anda ambil sampel 3 lokasi itu? kelihatan jadi kelemahan kita sebagai pro di atau institut yang yang kelemahannya itu pertama datang enggak selalu ingin lihat, ngukur, pegang sesuatu, ngukur sesuatu, lihat sesuatu jadi tidak dikembangkan, namanya berkomunikasi dulu agak warga, ajak dulu merokok, makan bersama dulu supaya informasi keluar itu tidak begitu, anda bagus, setelah datang itu, anda jangan dulu mikir ini anda lihat dulu warga, mereka akan lebih mengandai juga jangan sampai anda sudah terasa kerusuk 2 hari, baru ada penduduk lewat, ketemu itu bagus, anda mau bicara dulu, dan itu berakhir ketiga ini oke, kemudian anda melakukan susur gua, tujuannya dua, eksplorasi untuk mengetahui jaringan gua dengan metode ada single drop juga, kalau gua nya kapital ya kan, kemudian sini adalah untuk men-survey kondisi keairan jadi airnya ada atau tidak, debitnya berapa, mengalir ke arah mana sekaligus mengambil tiga buah sampel air, gitu ya oke, nah dari sini sih ada kesimpulan sementara, karakter gua Jawa, pengalaman KNPA, karakter gua di Kupan itu apa namanya, ada perbedaan rupanya, gitu ya itu menurut saya bagus dan ini menurut saya harus kita, ini pak, harus ada cara kita bisa membuat orang tahu bahwa kita melakukannya pada saatnya nanti, ya kan, nanti kita atur bagaimana saya sangat mengajak inisiatif-inisiatif dari mahasiswa seperti ini yang belum tentu dosen anda itu, ya kan, nah, untuk informasi kita punya deadline proposal penghubian masyarakat ini sekarang November atau Oktober saya lupa untuk kita cek, waktu masih ada, kalau ada berminat dan kalau kebetulan ada sosialisasi ini hari Jumat kalau ada yang mau ikut setengah dua ini gimana ya? di kampus nanti saya cek di website, ya kan penghubian masyarakat? penghubian masyarakat iya, enggak, dari itu Bih dan dari DIPI, bukan dari LK, lain jadi kalau misalnya plafon menyerangnya lumayan, ya kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka, jadi kan walaupun mungkin tidak secara masif menyediakan pertipaan apa di jalan, mungkin ini jadi berlanjutan gitu, bagus kalau yang masaknya gimana itu, memang kita pengennya sih punya gambaran atau pengen mengalirin akhirnya tuh bagaimana? caranya bagaimana? soalnya kan sebelum ikut ini juga ada saya sama kita, teman-teman saya satu lagi, sempat mengikuti pelatihannya juga juga melalui pemotaan sama eksplorasi gua gitu, dan gitu-gitu-gitu dan sekarang memang masih dalam masalah pertipaan gitu, di gua buat di dunia-dua ya salah satunya saya dan kita juga ikut mereka ke sana, jadi melihat tiba-tiba gimana dan... sorry, ada jurusan apa? saya biologi biologi kita? kita itu, B.E. oh, semuanya ACTH ya? iya surprisingly, bukan anak-anak geoscience oke, gitu dulu ya, kita klik dulu ini saya stop aja dulu, karena informasinya sudah lengkap dan tak dulu semuanya oke, terima kasih sudah nonton Desi disini, dan ini kebetulan ada Dio yang baru lulus kemarin ini mau konsultasi masalah finalisasi perbaikan skripsi terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh